Sementara itu pemirsa Kejaksaan Agung memastikan jaksa penuntut umum dalam kasus penyiraman air keras Novel Baswedan yakni jaksa Fedrit Adhar meninggal dunia akibat positif terpapar COVID-19. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Haris Setiono menjelaskan penyakit yang dialami jaksa Fedrit serta riwayat perjalanan sebelum dinyatakan positif. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Haris Setiono mengatakan jaksa Fedrit Adhar meninggal di rumah sakit Pondok Indah Pintaro Senin kemarin. Haris menyebut berdasarkan hasil tes rapid dan swab jaksa penuntut dalam kasus penyiraman Novel Baswedan tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Sebelum terkonfirmasi positif, Fedrit sempat melakukan perjalanan ke Batu Raja Sumatera Selatan. Setibanya di Jakarta, Fedrit jatuh sakit dan dirawat. Haris mengungkapkan berdasarkan laporan medis selain positif COVID-19, Fedrit diketahui juga menerita komplikasi penyakit gula darah. Meninggalnya almarhum ini antara lain yang pertama disebabkan oleh komplikasi penyakit gula darah. Kemudian ketika dilakukan rapid test dan swab pada hari Kamis, kalau tidak salah, ternyata juga yang bersangkutan terpapar COVID-19. Pada saat Idul Hadda kemarin, melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Batu Raja Sumatera Selatan. Kemudian kembali ke Jakarta. Sudah mulai terasa sakit. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.